Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi yang menurut saya sangat berguna sekali terutama untuk orang tua yang ingin mengontrol aktivitas anak ketika bermain handphone Aplikasinya bernama Kate Guards Pro pertama teman-teman harus mendownload aplikasinya dulu linknya ada pada deskripsi video ini setelah didownload lalu lakukan instalasi untuk menginstal aplikasi biasanya akan dikirim tutorialnya di email atau ada di dashboard akun teman-teman jika ada ragu dalam menginstal aplikasi teman-teman bisa meninggalkan komentar dan akan kami bantu untuk instalasi aplikasi ini setelah aplikasi ini selesai diinstal aplikasi akan secara otomatis tersembunyi sehingga anak-anak tidak akan mengetahui bahwa kita sedang memantau aktivitas mereka ini adalah tampilan hp saya yang sudah diinstal aplikasi Kate Guards Pro dan benar-benar tidak terlihat sama sekali setelah selesai melakukan instalasi lalu masuk ke menu dashboard untuk menggunakan semua fitur-fiturnya ada beberapa fitur yang sangat berguna untuk memantau aktivitas anak-anak ketika bermain handphone selanjutnya masuk ke menu font file di menu font file ini kita bisa melihat semua panggilan masuk dan panggilan keluar yang ada di menu call log tinggal klik saja lalu pesan masuk dan pesan keluar dan kontak hp dan yang paling penting itu adalah browse history browse history ini adalah apa yang mereka cari di internet akan terekam disini saya contohkan saya akan membaca sebuah berita di internet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati maka data browsing tadi akan terekam Jika data belum masuk, klik saja sinkron yang ada di panel Selanjutnya masuk ke menu foto Di menu ini kita dapat melihat semua foto-foto yang ada di handphone anak-anak kita Misalnya foto yang ada di whatsapp atau di desim Desim ini adalah foto-foto yang ada di galeri hp Lalu masuk ke menu video preview Di menu ini kita dapat melihat video-video yang pernah mereka putar Lalu masuk ke menu aplikasi activity Di sini kita bisa melihat semua aplikasi yang dibuka mereka Lalu masuk ke menu keylogger Di menu ini kita dapat melihat semua apapun yang mereka ketik Misalnya tadi saya mengetik berita terbaru di aplikasi google chrome Maka di sini akan ter-record Kemudian kita akan masuk ke menu tracking location Di menu tracking location ini kita bisa melihat lokasi-lokasi yang pernah dikunjungi oleh anak-anak kita Selain itu kita juga bisa melihat lokasi mereka saat ini Dengan cara mengklik tombol locate yang ada di bagian atas Berikutnya adalah fitur remote control Di dalam fitur remote control ini ada fitur untuk merekam audio Mengambil gambar dari kamera dan juga untuk screenshot hp Berikutnya adalah fitur data export Data export ini adalah untuk menarik laporan Misalnya kita akan menarik laporan aplikasi-aplikasi apa saja yang pernah dibuka oleh anak-anak kita Dengan adanya aplikasi ini tentunya sangat memudahkan tugas Anda sebagai orang tua untuk memantau anak-anak Jika ingin mendapatkan aplikasi ini silakan kunjungi link yang ada pada deskripsi video ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa support kami untuk membuat video-video yang bermanfaat lainnya Dengan cara klik tombol like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Terima kasih